Film Perjamuan Iblis Tayang di Bioskop, siapa saja daftar pemainnya? Perjamuan Iblis merupakan film Indonesia yang kini sedang tayang di bioskop. Film Perjamuan Iblis sendiri merupakan garapan sutradara ternama yakni Kenny Gullardi. Sebelum penayangannya, film Perjamuan Iblis memakan proses produksi yang cukup panjang. Kenny Gullardi selaku sutradara menyebut jika syuting film ini mengambil beberapa lokasi termasuk Sukabumi dan Kota Bandung. Secara garis besar, film Perjamuan Iblis menceritakan tentang sebuah keluarga yang mendapatkan berbagai teror menyeramkan. Teror ini berawal setelah kematian ibunya yang ternyata membuat perjanjian dengan iblis. Namun, keluarga ini harus menghadapi kenyataan bahwa sang ibu meninggal dunia karena diduga bunuh diri. Sejak saat itu, keluarga tersebut terasa tidak sempurna lagi. Terlebih munculnya teror yang menghantui keluarga tersebut khususnya anak mereka. Nantinya film Perjamuan Iblis akan menampilkan aktor dan aktris ternama Indonesia. Jika kawan-kawan ingin menonton film Perjamuan Iblis, simak dulu beberapa informasi daftar pemain film Perjamuan Iblis dalam video kali ini. Sebagai informasi, film Perjamuan Iblis dirilis serentak di bioskop mulai 16 November 2023. Kamu bisa menonton film ini bersama dengan pasangan, teman, atau keluargamu sebagai penikmat film horor.